Untuk Bapak Ibu yang sudah lulus tahun 2023 yang sudah akan diangkat di 2024 Penggunaan untuk formasi P3K 2023 yang diangkat tahun 2024 adalah Guru, tenaga sehatan dan teknik masing-masing jumlahnya ditetapkan oleh Kementerian PNRB Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel ini Salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu yang sudah Menyelesaikan tahapan pengisian DRH di SSCISN Untuk angkatan tahun 2023 yang akan mulai aktif di 2024 ini Berikut akan kita sampaikan informasi terkait dengan resminya penggajian Bapak Ibu Yang sudah dianggarkan oleh Kementerian PNRB Ini berdasarkan publikasi yang dibuat oleh Kementerian PNRB Di hari ini Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini Atau yang belum mendukung channel ini Mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktif ke loncengnya Untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru Nah Bapak Ibu sekalian perlu kita perhatikan beberapa dasar untuk penggajian Bapak Ibu sebelum nanti kita lihat Yang pertama ini dari Keminkio resmi pasal 146 yang menyatakan bahwa Batasan membelanja pegawai sudah dibatasi maksimum 30% dari APBD Namun ini tidak termasuk tunjangan guru yang berasal dari TKD Ini direncanakan masa transisi 5 tahun Kemudian pasal 147 terkait dengan HKPD Hubungan keuangan antara pusat daerah Batasan belanja infrastruktur adalah 40% dari APBD Ini yang pertama Lalu yang kedua kebijakan umum untuk TKD tahun 2024 Ini sekaligus sebenarnya ini untuk formasi 2024 Namun kita disini fokus untuk melihat kepada anggaran yang disediakan kepada Bapak Ibu sekalian Ini adalah RAPBD tahun 2024 857,6 triliun untuk TKD Nah disini Bapak Ibu sekalian sudah dijelaskan Ini untuk tahun 2024 Penggajian formasi P3K itu di 2023 sudah dianggarkan 25,7 Tahun ini adalah 15,7 triliun Ini adalah rinciannya Hal mana kebijakan dao tahun 2024 Ini khusus ini dibuat oleh Keminkio Ada lima analokasi Melanjutkan kebijakan pengawal kesian dao Kemudian memperkuat sinergi kebijakan penggunaan dao Meningkatkan kualitas penggunaan dao Menjaga tingkat pemerhatan keuangan daerah Melalui penyesuaian bobot formula Kemudian melanjutkan kebijakan peningkatan kinerja pengelolaan belanja APBD Melalui penyaluran dao berbasis kinerja Itu kuncinya Jadi nanti besar dao dari daerah itu Dintukan dari hasil kinerja masing-masing daerah Ini adalah perhitungan dalam Undang-Undang 1 Tahun 2022 Tentang perhitungan alokasi per daerah Kita tidak bahas di sini Ini dasar data dan bobot perhitungan dao Kemudian ini pengalokasian daonya Di sini sudah ditentukan Penggunaannya adalah 286.761,84 miliar Ini untuk daerah Ada yang tidak ditentukan penggunaannya Ini bebas dipergunakan Namun ini semuanya adalah penggajian formasi P3K Dianggarkan 25.742 miliar Atau 25 triliun ya Untuk alokasi dao 2024 427.69 triliun Salah satunya ini dialokasikan Penggajian formasi P3K 15 triliun Itu tadi sudah ada di depan Nah untuk Bapak Ibu yang sudah lulus tahun 2023 Yang sudah akan diangkat di 2024 Penggunaan untuk formasi P3K 2023 Yang diangkat tahun 2024 adalah Guru, tenaga sehatan, dan teknik masing-masing Jumlahnya ditetapkan oleh Kementerian PNRB Tunjangan yang Bapak Ibu terima nanti adalah Tunjangan keluarga Tunjangan struktural Tunjangan umum Tunjangan beras Tunjangan lainnya Kemudian pembulatan Disebutkan di sini Jumlah formasi P3K yang diangkat per tahun berjalan Formasi 2023 yang diangkat di 2024 Rata-rata gajinya Bapak Ibu sekalian secara nasional adalah 3.611.000 Jumlah bulan pembayaran gajinya Di sini 9 bulan dimulai April Tambah 1 gaji ke-13 Inilah gaji Bapak Ibu sekalian Yang sudah ditetapkan oleh Kementerian PNRB Jadi bukan di bulan maret Tapi mulai di bulan April yang dianggarkan Namun nanti pelaksanaannya ini Bapak Ibu sekalian bergantung kepada Pencetakan SPMT di daerah Bisa saja berkaca pada tahun 2023 Untuk angkatan 2022 Banyak juga ini yang SPMT dikeluarkan oleh daerah di bulan Juli Jadi Januari sampai Juni tidak dibayarkan Namun kalau ada daerah yang cukup respon terkait dengan pengangkatan ini Maka sudah bisa dimulai SPMT-nya 1 April Ini nanti akan menerima gaji ke-13 dianggarkan di sini Sepertinya untuk THR Bapak Ibu belum dapat ya Bapak Ibu sekalian Karena ini adalah hanya gaji ke-13 Nah disebutkan di sini Rincian pagu bagian dao Dikungan penggajian P3 ke daerah per daerah Akan ditetapkan dengan keputusan Kementerian Keuangan Besar faktor pengali Mempertimbangkan rata-rata realisasi pengangkatan formasi tahun sebelumnya Besaran satuan gaji dan tunjangan melekat Mempertimbangkan rata-rata belanja gaji dan tunjangan melekat Formasi P3 ke bulan Juli 2023 Yang sudah memperhitungkan kenaikan 8% Jadi Bapak Ibu sudah akan menerima kenaikannya 8% Bukan lagi menggunakan tabel gaji tahun 2020 ya Melainkan sudah mengakomodasi kenaikan 8% Sehingga rata-ratanya adalah 3.611.000 Ini sudah memperhitungkan kenaikan gajinya Itu ya Bapak Ibu sekalian Jadi di sini kita dapat simpulkan bahwa Bapak Ibu secara penganggaran itu Dianggarkan gajinya sejak 1 April Dan tidak mendapatkan THR Karena THR itu acuannya adalah minimal 1 bulan sebelum THR Jadi di sini tidak dapat Nah, lalu di sini juga dirinci oleh KemenQ secara lebih jelas Dalam perhitungannya Ini kita tidak bahas secara spesifik Sudah dibuat kenaikannya 8% Kemudian penggajian P3 ke formasi 2023 yang akan diangkat 2024 Inilah kira-kira isinya ya Formasi 2023, 3 bulan ini Kemudian DAO 2024 Formasi 2022 yang mendapatkan nomor induk 12 tambah 2 bulan Penetapan formasi 2023, 9 tambah 1 bulan Yang tadi ini 10 bulan Totalnya ini adalah jumlahnya Ini realisasi pengangkatan formasi P3K 2022 dan 2023 Jadi di sini sudah disebutkan oleh pemerintah Melalui KemenQ ya Penyaluran DAO-nya untuk kebutuhan gaji ini 2023 2023 ini sudah selesai ya Dan 2024 ini adalah kebutuhannya 15 triliun Untuk kebutuhan penggajian di 2024 Kemudian untuk penetapan formasi jumlah formasi P3K 2023 ini yang sudah ditetapkan ya Ini kebutuhan gajinya Oke, di halaman berikutnya disebutkan penyaluran DAO-dukungan penggajian informasi P3K daerah tahun 2024 Yang pertama dilakukan berdasarkan laporan rencana pembayaran gaji pokok dan tunjangan melekat P3K yang diangkat tahun 2024 Yang disampaikan Pemda kepada KemenQ gitu ya Lalu yang kedua penyaluran dilakukan paling cepat 1 hari kerja sebelum hari kerja pertama pada bulan pembayaran gaji Laporan rencana pembayaran gaji pokok dan tunjangan melekat P3K yang diangkat tahun 2024 Disampaikan secara bulanan maksimal tanggal 14 pada bulan sebelum pembayaran gaji Lalu laporan telah melalui review APIP Kemudian yang terakhir Dalam hal Pemda tidak menyampaikan laporan rencana pembayaran gaji pokok dan tunjangan melekat P3K DAO-dukungan penggajian P3K daerah tidak disalurkan dan menjadi sisa DAO-DRKUN Itulah informasi terbaru yang bisa saya sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian yang akan diangkat di tahun 2024 Semoga kerani bermanfaat Wassalamualaikum Wr. Wb